Pesipura Jayapura Kita lihat Rendra bahwa Raja Isa akan menururkan Buas Solosa dan Ian Kabe sebagai peganti Jeremiah dan Bento Dan kita lihat Pesipura bermain dengan 4-4-2 ini berarti Atau 3-5-2 ini berarti Raja akan menguasai lapangan tengah untuk menembus pertahanan PSMS Forma siap-siap dan inilah dia kickoff babak pertama Jaduk Indonesia Super League Bola Senin Super PSMS Medan menghadapi Pesipura Jayapura Dari Stadion Gelora Bungkarto Senayan Jakarta Langsung saja kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Persipura Jayapura Dorong saya kepada Pierre Biopolin Masih Pierre Biopolin kali ini Langsung memberikan umpan kepada pekerjaan dari Ricardo Salampesi Terlalu deras dan juga kontrol dari Ricardo Salampesi sepertinya masih belum sempurna Menghasilkan lebaran ke dalam kepada PSMS Medan Miladya Pierre Biopolin Lebaran ke dalam langsung saja Kembali terjadi perebutan bola Bagaimana para pemain dari Persipura Jayapura langsung memberikan sebuah tekanan Kali ini bola dikuasai oleh Boas Solosa Berhasil direbut kembali kali ini Datang membantu Ricardo Salampesi Cukup mobile penampilan Ricardo Salampesi Ya kembali kali ini umpan yang cukup manis Tapi masih berhasil dipotong oleh Patricio Jimenez Yang menepati posisi sebagai seorang libero di jantung pertahanan dari PSMS Medan Yang KBS dipotong sebagai seorang striker Menggantikan duo striker Alberto Goncalves Dan juga Ernest Germaya yang mendapatkan suspended Tidak bisa memperkuat Persipura Jayapura Dalam lanjutan jarum Indonesia Super League Masih kali ini melalui Kaka Edy Berhasil direbut oleh Leonardo Dorong bola kali ini ke sektor sebelah kanan Kita dipergerakan dari Andrioga Pemain yang sebelum memperkuat PSMS Sleman Pelanggaran di depan Wasit Muklis Alifatoni Dilakukan oleh Sajojo Hortisan Salosa Andrioga Tenang bebas sekali ini bagi PSMS Medan Perlahan-lahan PSMS Medan Mulai mencoba keluar dari Tekanan tim Persipura Jayapura Kembali kali ini sebuah serangan Melalui Ian Luis KBS Cepat kali ini Kita lihat Pemain dari PSMS Medan Dan pemain dari PSMS Medan David Darocha Berhasil di potongan baik tadi Dan kali ini Ortisan Salosa yang menguasai bola Langsung saja kepada Buah Salosa Maksudnya Berhasil diamankan oleh Padli Hariri Dan kali ini serangan balik Dari Mukli Sawal Dan kali ini berikan bola tadi kepada Seorang Andrioga Dan kembali dari sektor sebelah kiri Kita lihat bagaimana Ramadhani Yang menepati posisi Back kiri dari pasukan Iwan Setiawan Kita lihat para pemain dari PSMS Medan Berani meladeni permainan bola Dari kaki ke kaki Yang diterapkan oleh Persipura Jayapura Kembali kali ini Melalui Padli Hariri Langsung ke dalam kotak penalti Perbutan bola Ada Ricardo Salampeci David Darocha kali ini Mendilai bola David Darocha Masih David Darocha langsung saja Melebar ke sebelah kiri kepada Ortisan Salosa Kakak Edu Masih Edward Ifak Dalam Victor Iqbonevo Ya hampir sama pola permainan Bung Reda Kita lihat bahwa Kedua kesebelasan bermain dari kaki ke kaki Kemudian di akhir dengan umpan-umpan panjang Tapi kita lihat memang pergerakan Tara striker belum efektif mungkin Karena itu mudah sekali bola Di intercept oleh para pemain belakang Berisio Bastos tadi Yang kali ini kembali Mengarah ke dalam kotak penalti Ya sejauh ini memang kita lihat Masih begitu banyaknya permainan di tengah Dan memang masih mencari-cari Karena kita tahu masih Permainan masih jauh di bawah 5 menit Dan setiap pemain Setiap gelandang Masih selalu melihat Ya masih adanya juga salah-salah Passing yang kita tahu ini adalah Sangat mendasar Dan inilah mungkin Tingkat ketegangan yang masih terlihat Belum begitu lepas bermain Dan inilah yang harus dicairkan Tari kedua Masuknya kepada Mukli Sawang Terlalu deras Berani meladeni Permainan teknik tinggi Persimpunan Jepura Anak muda PSMS Medan Ya cukup menarik Memang kita lihat bagaimana Permainan satu sentuhan Dan dua sentuhan Dan lakukan anak muda Dan ini adalah suatu indikasi Bahwa mereka berani Bermain cepat Untuk mengarahkan bola Langsung ke depan Dan ini adalah satu momen Memang yang harus mereka lakukan Karena kita tahu Kondisi teknik yang dimiliki Mempersimpunan Masih di atas rata-rata Bola yang mereka miliki Nanti akan mencari Bola ke Ifak Dalam lagi Kembali kali ini Jekomboi Ya Kembali ke Ifak Dalam Karena Selain pemain tidak berani Memberikan upan jauh Untuk upan terobosan Kecuali Ifak Dalam saja Salah satu kelemahan Dan juga mungkin Satu kelebihan nanti Mukilis Awang kali ini Masih Mukilis Awang Kita lihat Backpass Kepada Yandri Pitoy David Darocha Pemain yang menepati Posisi starter Di musim ini Setelah sempat sering Dibaku cadangan Alain Raja Isa Dan juga pelatih sebelumnya Irfan Bakti Dalam skuad Persimpunan Jayapura Musim lalu Ortizan Salosa Kembali dia pulang kandang Ke Persimpunan Jayapura Setelah sempat Mengarungi pertarungan Di Arema Malang Dan juga Persijai Jakarta Jekom Boy Mencoba bersabar Anak-anak dari Persimpunan Jayapura Mencoba Menembus Ketatnya Dan juga disiplinnya Permainan Dan juga gaya rap-rap Dari PSMS Medan Ramadhani Inilah dia Sebuah terobosan yang terjadi Cheerleaders Sudah hadir Di sebuah Stadion Umpan itu cukup baik Berhasil dipatahkan tadi Boa Salosa Sebuah serangan balik Ya Pelanggaran Bagaimana kita lihat tadi Edward Ipar dalam Tabrakan Dari Andriongga Dan juga Leonardo Sudah bebas Sudah bebas sekali nih Bagi PSMS Medan Dalam tayangan lambat Tabakkan beruntun terjadi Antara dua pemain ini Sudah ada menit Permandingan berlangsung Bung Renta Sudah tiga kali Umpan Diarahkan kepada Buah Salosa Tapi Buah Salosa Belum bisa Menenangkan bola Secara baik Kereka Kelihatan memang Masih ketakutan Kalau ada pemain lawan Yang datang dari belakang Mungkin lebih baik Bisa jadi Buah ditarik dulu Ke pinggir Jangan terlalu Main di tengah Langsung ditangkap oleh Pemain-pemain PSMS Medan Saya pikir memang itu Salah satu Strategi lain Yang harusnya dimainkan Kita tahu bahwa Apabila memang dia menjadi Striker utama Dia harus Dijaga ketat Setiap lawan Apabila dia menjadi Second striker Coming from BN Inilah mungkin Luang yang akan bisa Dapatkan Apabila dia Diberikan bola Kita roca kali ini Berikan kepada Eduard Ivar Dalam Kembali kali ini Bola mengarah Maksudnya kepada Buah Salosa Ya seperti dekat Tadi Masih sedikit Takut-takut Buah Salosa Menerima umpan Dari rekan-rekannya Pierre Bio Paulin Beladia Pato Jimenez Cukup galak Jimenez Untuk Menintercept Bawa Salosa Cukup lugas Gak lugas Jack Comboy Dorong saja dia Kepada Ian Luis Cabez Masih dapat dipatahkan oleh Ramadhani Kita lihat Tidak ada soalan pemain PSMS Medan Di daerah pertahanan dari Persipura-Jepura Pierre Bio Paulin kembali kali ini Ya kita lihat bagaimana Apabila pemain Persipura Menguasai bola Hampir semua pemain PSMS Medan Berada di sisi lapangan Permainannya sendiri Ini menandakan bahwa mereka Memang lebih mengharapkan Serangan-serangan balik Counter-attack Yang akan mereka lakukan Apabila mereka merebut bola Dari beberapa statement yang dikeluarkan oleh Coach Iwan Setiawan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan meladeni Atau juga menjaga para pemain Persipura-Jepura dengan sistem man-to-man marking Tapi mereka lebih akan memainkan bola zona marking Untuk melihat kelihayaan dan juga strategi dan juga permainan individu dari para pemain-pemain Mutiara Hitam Satu jam sebelum pertandingan ini saya sempat menghubungi Raja Isa Dan dia yakin sekali bahwa timnya akan menenangkan pertandingan Sesuai dari Raja Isa yang memang sangat tidak senang ketika timnya harus bermain 2-2 dengan SFC Tapi tentu harus dibuktikan Biarpun bagaimana PSMES memperkisitura mempuliki nama-nama besar Jekomboi kali ini kepada Edward Ifak Dalam Masih berkutat di lapangan tengah permainan dari 2 tim David Darrocha kali ini Masih David Darrocha Pemain asal berhasil berikan bola kepada BKNan Tim Nasional Indonesia Ricardo Salampesi Ya seperti yang kita menghubungi Rafa tadi Bahwa sebenarnya betul juga apabila kita lihat bola selalu dimainkan kepada Ifak Dalam Dan apabila Ifak Dalam dijaga mati ketat oleh pemain pertahanan Lini tengah dari PPSMES Maka habislah Persipura Kita mengharapkan bahwa David Darrocha kalah menjadi pemain kedua yang bisa mengatur serangan Apabila deadlock yang dialami oleh Edward Ifak Dalam Kembali kali ini Ricardo Salampesi Kepada Jekomboi Masih memainkan position football anak-anak Persipura Dan kali ini berhasil rebut oleh anak-anak Medan Padli hadiri kembali Leonardo Dinelli berikan kepada seorang geladang bertahan Asri Akbar Patricio Jimenez sekali ini Langsung menusuk ke dalam kotak penalti Dia ada rekan yang dituju Dan bola dikuasai oleh Yandri Pitoy Jekomboi Atau juga Victor Ibonevo tadi Kembali kali kepada David Darrocha Langsung umpan daerah cukup baik kepada Iyan Luis Kabeh sekali ini Ya sebuah pelanggaran menekati daerah kotak penalti Berbahaya tentunya bagi PSMS Medan Ya satu long pass yang pertama yang terbaik yang saya lihat di menit-menit Di bawah menit 11 ini Di sini adalah true pass yang atau long pass yang sangat baik Mengarah ke daerah Dan di situ kita lihat Iyan Kabeh mampu menghasilkan bola dengan baik Namun kita lihat Basos melakukan pelanggaran yang sangat berbahaya Kita lihat di sini Posisi pelanggaran yang mungkin bisa dimaksimalkan menjadikan gol Bahkan mungkin peluang gol bisa tercipta di sini Ya ini merupakan satu tenangan bebas yang dikatakan di sepak bola model sekarang 75% bisa menghasilkan gol Kesempatan bagi Presipura Jayapura Untuk bisa mematahkan deadlock yang terjadi Untuk sulit menembus daerah pertahanan atau juga kotak 16 dari PSMS Medan Ada David Darrocha dan juga Edward Depak Dalam Memang terkenal memiliki tendangan-tendangan bola mati yang cukup baik Sementara ini pagar dari PSMS Medan Leonardo Dinelli, Mukli Sawang Dan juga ada jumlah pemain Presipura Jayapura Semua tendangan pelasinggan tipis berada di atas gawang Dari Galis Daryono di lepaskan oleh David Darrocha Ya kita lihat bagaimana tendangan David Darrocha akurasi sangat baik Namun sangat disayangkan Masih tipis di atas jaring gawang Ya sedikit saja turun maka akan repotlah gawang dari Galis tadi Mungkin juga peluang gol akan bisa tercipta Reaksi dari Raja Isa kita lihat Kembali bergulir bola ke tengah lapangan kali ini Hasil dikuasai oleh Leonardo Dinelli Masih Leonardo Dinelli Sebuah tendangan percobaan dari second line Dilepaskan oleh Leonardo Dinelli Yang menggunakan nama Zada Ya kita mengingat Zada mencetak gol spektakuler Pada saat mereka bermain melawan Sriwijaya Dari senangan bebas jarak jauh Dan inilah percobaan pertama oleh Zada Melakukan syuting dari jarak jauh Untuk memberikan syok terapi kepada Henry Pitoy Tapi memang berat bagi PSMS untuk menembus Persipura Karena empat pertahanan yang ada di kubu Persipura ini cukup kuat semuanya Buah Salosa mengejar bola kali ini Dibayangin dia oleh Asri atau Ramadhani Masih Buah Salosa kita lihat Bergoyang-goyang dia Sudah sangat kangen sekali tersebutnya Para pecinta sebab bola Melihat aksi dari Buah Salosa Kedua striker dari kedua tim Sama-sama memiliki trauma sebenarnya Kita tahu bahwa Ramadhani pun Pernah mengalami patah kaki yang cukup lama Dan kita lihat di sini bagaimana Ramadhani sudah menghilangkan trauma yang dialami Dia tidak mungkin tanggul perdana Sementara kita mengharapkan Apakah Buah mampu juga menghilangkan trauma Yang di pertandingan ini Dan Anda terdiri bisa menjadi saksi Di bola Sinin Super ini Dalam jarum Indonesia Super League Akankah Buah Salosa mematahkan traumanya Atau Ramadhani kembali menunjukkan kelasnya Sebagai seorang bomber muda Berbangkat bagi Indonesia Kembali tadi bola Dari Paolo Rumeri Ya Sebuah serangan kali melalui Ricardo Salampeci Masih Ricardo Salampeci Masih Buah Salosa Masih Buah Salosa Semua tendangan Buah Salosa Tipis Dan masih berhasil Di aparkan oleh Gali Sudah di Yono Kita lihat peluang dari Kochi Ciri khas Buah Salosa Di mana dia bisa menggoyang orang Di dalam kotak penalti Kemudian melepaskan tembakan Tapi memang kelihatan Tembakannya sudah baik sekali Tapi bola kurang keras Arah bola sudah bagus Semua sekali Baru saja kita bicarakan Apakah Buah mampu mencetak gol pertamanya Dan hampir saja Buah melakukan itu Dan kita lihat bagaimana Kesigapan Gali Masih mampu memotong Mengintercept Shooting yang lakukan oleh Buah Luang pertama dari Buah Saya pikir Inilah peluang terbaik Buah Salosa tadi Mencoba melakukan sebuah tendangan Yang masih dapat ditepis dengan Baik oleh Gali Sudah Yono Sebuah serangan balik kali ini Langsung saja bola Serangan balik dari para pemain Rahmat Afandi yang menguasai bola Ilah dia Rahmat Afandi masih menguasai bola Kita lihat langsung Berikan ke sekter sebelah kanan Kepada Andriyoga Cukup baik Andriyoga first time Masih berada di samping kiri gawang Dari Yandri Pitoy Ya kita lihat bagaimana Kepintaran Counter attack yang lakukan Anak-anak Dan kita lihat Dengan permainan yang pintar Dari Afandi Mengalihkan serangan Ke sebelah kiri Atau sebelah kanan Yang disitu berdiri Andriyoga Namun sayang Shooting first time-nya Lambung jauh Dari Mr. Yandri Pitoy Sama-sama memiliki Satu serangan Yang baik Persipura melalui Boas Kemudian PSMS Baru saja kita lihat Jacob Boa ikutnya kepada David Darrocha Masih David Darrocha Pelanggaran Terhadap David Darrocha Kita bisa melihat Bagaimana disini Para pemain Dari Persipura Sepertinya juga sudah mulai Merubah gaya permainannya Mereka tidak selalu Mengandalkan Seorang Edward Ipah dalam Tapi sudah mulai Memberikan kesepanan Kepada David Darrocha Bagaimana tadi Sebuah aksi Dari Sajojo Ortisan Salosa Fadli Hariri Kembali kali ini Sepak pojok Akan dilakukan oleh Ian Luis Cabez Dua berubah Yang kosong Ian Luis Cabez Dilakukan ketiang jauh Kali ini sebuah peluang Pengelamatan kembali Dari Gali Sudaryono Jekomboi David Darrocha Kali ini Langsung sebuah tendangan Dan Kembali Bola belum begitu keras Dan masih dapat Ditangkap dengan baik Oleh Gali Sudaryono Darrocha Sama artinya Melatih keeper Barusan Tendangan yang begitu lemah Langsung mengarah Ke pelukan dari Gali Memang tidak begitu merepotkan Namun paling tidak Ada satu usaha Positif yang lakukan Pelan-pelan Tempo sudah mulai Meningkat ini Karena kedua Kesebelasan sudah Memiliki beberapa Peluang Dengan Biasanya dalam Sebuah sipak bola Kalau peluang sudah terbangun Maka kemudian Tempo akan meningkat Leonardo Dinelli Atau Zada Kembali kali ini Zada menguasai bola Berikan dia Kepada Asri Akbar Leonardo Dinelli Cukup baik Kerjasama anak medan kali ini Andrioga Masih belum sempurna Sendulan ya Mengarah kepada Iyad Luis Cabez Ada Pato Jimenez tadi Pato Jimenez Davida Rocha Kepada Ortizan Salosa Pierre Bia Paulin Victor Iqbon Epo Kepada Jay Comboy Si Jay Comboy kali ini Yang menguasai bola Untuk Persipura Jayapura Skuad yang memang Tidak jauh berbeda Dari musim lalu Berada di Persipura Jayapura Bahkan mereka Saat ini diperkuat oleh Nama-nama Yang merupakan Fitra daerah mereka Yaitu Jirah Pangkali Dan Ortizan Salosa Kembali lagi kali ini Memainkan bola Dari kaki ke kaki Session Football Terus diperagakan Kali ini mengarah Bola Maksudnya kepada Ricardo Salampesi Dan juga Paulo Rumere Ada Jay Comboy Kepada Ricardo Salampesi Langsung Langsung ke dalam kotak Penalti Masih kali ini Kita lihat pergerakan Dari Buas Salosa Tadi Dipotong di Oleh Ramadhani Ia tadi satu umpan yang sangat baik Dari Edward Dalam Namun kita lihat Bola tidak dapat dikontrol dengan baik Oleh Buas Bahkan Sepangan tadi mengenai sedikit tubuh Ya Di sini Mengenai tubuh dari Buas Boas Salosa Berhasil mencetak 12 gol musim lalu Sebelum akhirnya harus Berhenti Tidak bisa meneruskan Permainannya Bersama dengan Persibura Jayapura Di sisa Liga Indonesia 2007 Karena cedera patah kaki Coach Iwan Setiawan Pelatihan juga pernah Berkibar bersama Pelita Jaya Di era Galatama Masih termenung Coach Raja Isa Bola Rume Kali ini kepada David Darrocha Ortizan Salosa Kepada Pierre Biopolin Perlahan-lahan Berdisiplin pemain-pemain PSMS Mereka menerapkan Sistem delay Bahwa mereka baru Mengambil bola Di daerah sendiri Sedangkan bola di daerah lawan Mereka diamkan saja Jadi mereka menunggu Pemain-pemain PSMS Pemain-pemain Persibura Masuk Baru setelah itu Mereka rampas Ini akan sulit ditembus Kalau Persibura Tidak kreatif Betul Saya setuju sekali Kita lihat bagaimana Ada saat Setiap pemain Sudah mulai mendekat Ke dari kota final Di situ mereka Mereka melakukan Main-main marking Sangat-sangat baik Dan kita lihat Skala peluang Yang terdapat sekarang Dari Persibura adalah Dari tenaga-tenaga bebas Yang mengenandakan Bahwa PSMS begitu rapatnya Sehingga mereka juga Melakukan Langgaran Untuk menghalau Serangan dari Pemain Persibura Kembali kali ini Peluang bagi Persibura Sepura Edward Ivaq Dalam Dan juga David Darrocha Berada di depan bola Jaraknya memang cukup jauh Tapi tentunya Menjadi sebuah tantangan Bagi Edward Ivaq Dalam Tendangan kali ini Kembali Masih berada Di pelukan Dari Gali Suraryono Peluang kedua Dari Persibura Sepura Dilepaskan oleh Edward Ivaq Dalam Pemain kelahiran 19 Desember 174 Ya kembali Akurasi sangat baik Semuanya sudah mengarah ke Gawang Namun memang Kekuatan bola Masih Begitu gampang Diantisipasi oleh Gali Dan inilah peluang kedua Dari tenangan Debas Yang lakukan anak Persibura Saya pikir Anak-anak beda juga harus Sedikit meminimalis Pelanggaran-pelanggaran Di depan kontak Tinaldi Apabila mereka juga Tidak mengharapkan Bahwa peluang-peluang Tercipta gol dari Persibura Dari tenangan bebas Seperti ini Yang menurut Skabes Jacko Boy kali ini Langsung dorong saja dia Cukup baik Ya Kembali pelanggaran terhadap Ian Luis Skabes Dari Pato Jimenez Cukup galak Pato Jimenez Seperti ini sudah mulai Paham dengan Sistem rap-rap Ini yang tadi saya katakan Bahwa mereka juga Tidak akan membiarkan Main Persibura Untuk lebih mendekat Ke daerah kontak Tinaldi Dan mereka Selalu memberikan pelanggaran Apabila mereka Nantinya juga akan Dilewati Main Persibura Lebih baik melakukan pelanggaran Daripada mereka dilewati Paul Orume yang dikali ini Bersiap-siap Kita lihat Sudah dilakukan oleh Paul Orume Ya bola kali ini Masih berada dalam kotak penalti Ortisan Salosa Masih Ortisan Salosa Pada Victor Ipodevo Kali ini Umpan kita dalam kotak penalti Oh Ternyata masih Belum juga Bukan sebuah pelanggaran Kali ini Masih bola dikejalan Boa Salosa Masih Boa Salosa Umpan itu cukup baik Saat sekali Apa yang terjadi Seperti ini sebuah pelanggaran Kerjasama dari Para pemain Persibura Jayapura Masih belum membuahkan hasil Sudah bagus sekali Masih Boas memberikan umpan Reda Tapi sayang yang menyambut bolanya Ian Kabis Kalau tidak salah Tidak bergerak ke depan Nanya menunggu di belakang Dan berbahaya bagi pemain PSMS Kalau mereka terus bertahan Seperti ini Karena lama-kelamaan Tentu saja Serangan tetap akan Bisa mencapai sasaran Bagi pemain-pemain Persibura Mereka juga harus balas menyerang Dan ini kelihatannya Mereka sudah mulai Tapi memang agak susah Untuk melewati Beberapa pemain tangguh Di belakang Persibura ini Fadli Hariri yang melakukan Lemparan ke dalam Masih Tadi Oh masih Zada kali ini Menghasilkan bola Cukup baik Zada Ada Pierre Bion Paulin Kembali kali ini Fadli Hariri Ya kita lihat Fadli Hariri cukup baik Mengontrol bola Dan juga melindungi bolanya Dari terjangan Pemain Persibura Jayapura Dorong kembali Kepala penalti Masih ada Pierre Bion Paulin Kembali David Darrocha Seberapa mengejar bola Langsung saja kali ini Umpan panjang Kepada Boa Salosa Masih Boa Salosa Berkejar dia Dengan Pato Jimenez Ramadhani kali ini Menghasilkan bola Sugianto Kepada Asri Akbar Kembalikan lagi Ke sektor sebelah kiri Kepada Ramadhani Bila dia Zada Langsung saja dorong dia Kepada Ramad Afandi Tadi maksudnya Kali ini Mukli Sawam Langsung saja kembali Ramad Afandi Masih bola cukup cepat Anak-anak Medan kali ini Umpan kepada Mukli Sawam Sudah berada dalam Posisi offside Mukli Sawam Umpan baik dari Ramad Afandi Iya satu skema permainan Sangat baik Yang ditunjukkan anak-anak Dari Medan Mereka sudah mulai berani Melakukan penyerangan Namun sayang sekali Memang umpan begitu bagus Dari Ramad Afandi Dan Mukli Sawam Berdiri sejajar Yang wasit akhirnya Menyatakan bahwa Mukli Sawam Berdiri di posisi offside Peluang yang sangat baik Sejauh ini Persipura Belum bisa memperlihatkan Pola permainan 3-5-2 Dimana bahwa Lima gelandang Yang justru menjadi Senjatanya Dalam menembus Sering diakiri Dengan umpan-umpan panjang Seharusnya gelandang Yang muncul dari depan Untuk menjaga Ketika pemain depan mereka Ditahan oleh lawan Ya Wasit Muklis Ali Fatoni Memberikan kartu kuning Pertama kepada Segiano Dari ya Kartu kuning perdana Yang dikeluarkan oleh Wasit Muklis Ali Fatoni Ya pelanggaran Pantas-pantas Ya keras kali emang Ngapain lakukan lagi Sugiano Karena masuknya Mencederai lawan David Arroja Kali melenggung bolanya Ditinju saja Bola oleh Gali Sudaryono Edward Infak dalam Masih David Arroja Atau Ricardo Salapesi Jekomboi Kita bisa melihat Atau PR Biopolin Maksudnya Kita lihat Sebuah tendangannya Masih berada Di samping kanan Dari gawang Gali Sudaryono Bila dia PR Biopolin Ya hal yang jarang terjadi Kita lihat bagaimana Bio Merangsek ke depan Melesakkan Puan Amu memang sayang Shooting yang lakukan Memang belum mengarah ke gawang Pelanggaran Sebuah dorongan tadi Tezan Salosa Persukuran Jayapura Sebuah tim yang juga tampil Menjadi juara di Liga Indonesia Tahun 2005 Mereka itu ditukangi oleh Coach Rahmat Darmawan Dan juga tampil di peringkat 5 Dan juga peringkat 13 Pada tahun 2003 dan 2004 Ketika Liga Indonesia Memakai sistem format Satu wilayah Seperti sekarang ini Sayang tadi Pato Jimenez Seperti yang kata tadi Bung Memang benar Apabila Pemain-pemain tengah Daripada Persukuran Tidak berjalan Dalam Memberikan umpan-umpan Kita tidak sama sekali Tidak melihat adanya Ortizan Salosa Yang melakukan Terlambah Seperti sekian detik Andrioga Sayang sekali Tidak ada usaha Yang kita lihat Dari menit-menit awal tadi Ortizan Salosa melakukan Penetrasi atau Melakukan Ya shooting Melakukan Melakukan overlapping Dan bahkan diakhiri Dengan rupaan-rupaan jauh Yang baru kita lihat Yang berani melakukan hal ini Adalah Rikaru Salampeci di sebelah kanan Sepertinya faktor kecepatan Menjadi kunci bagi PSMS Medan Untuk bisa menembus Trio center back Memang terkenal Sangat-sangat keras Dan juga sangat-sangat besar Dari Persukuran Jan Luiz Kabece kali ini Handball Begitupun Jan Luiz Kabece masih begitu kesulitan Untuk melewati Lini pertahanan dari PSMS Medan Yang sejauh ini Masih begitu rapat Disiplin di belakang ya Mereka tidak berani meninggalkan Post masing-masing Kita lihat bahwa Hampir Bola yang ditujukan kepada striker Selalu 3 atau 4 pemain PSMS Di belakang menjaga Langsung mendekat rapat Fabrizio Bastov Maksudnya kepada Asli Akbar tadi Lini David Darrocha Bagaimana pemain belakang PSMS Mereka tidak mau maju ke depan Mereka menunggu di tempat Sehingga memang Sangat susah bagi Persipura Kalau Persipura bermain dengan bola-bola panjang Harusnya bermain dengan bola pelau pendek Kemudian diakhiri umpan menyilang Melalui sayap Baru mungkin bisa membongkar pertahanan PSMS Kembali pelanggaran Dari Ian Luis Cabez Yang diplot sebagai penyerang murni Di partai ini Sebuah peran yang cukup baru Selalu memang lebih sering bermain Sebagai penyerang sayap Atau juga winger Di Persipura, Jepura Ataupun juga di tim nasional Indonesia Andri Yoga kali ini Asri Akbar Zada tadi Maksudnya kepada Fadli Hariri Sebuah sapuan tadi dari Ortizan Salosa Kembali lagi kali ini bola Melalui Zada atau Ramad Afandi Maksudnya Andri Yoga Berikan kepada Asri Akbar Pelanggaran kita lihat Asri Akbar tidak bisa meng-rem Nomor tidak ada usur kesengajaan Namun disini satu Kredit poin positif yang dapat anak medan Bahwa Ya, sangat senang Kredit poin yang saya lihat Bahwa mereka berani Memainkan bola dari kaki ke kaki Dan mereka percaya Begitu percaya diri Untuk bisa Menguasai bola lebih lama Namun kita lihat Semangat sulit apabila Mereka bermain dengan Satu striker seperti Ramad Afandi Dari depan apabila Dari Dikudah Zada Maupun Andri Yoga Begitu terlambat Untuk membantu Pergerakan dari Ramad Afandi Sebenarnya peluang yang mereka miliki Juga terbuka Biar Bio Paulin kali ini Maksudnya bola Masih Biar Bio Paulin Stopper asal Kamerun Pada Ortizan Salosa Balik lagi kepada Eduard Ibag Dalam Paolo Rumere Masih Paolo Rumere Dorong saja dia Kepada Ricardo Salampeci Masih Ricardo Salampeci Kembalikan dia Kepada David Arroja Masih David Arroja Kita lihat Muasai bola David Arroja Semua sliding dari Fabrizio Bastos Biar Bio Paulin Ortizan Salosa Atau juga Boa Salosa Susah Bung Reda Anda lihat Sembilan pemain PSMS berada di daerahnya Sangat sulit Untuk ditembus oleh Pemain-pemain Prusipura Tapi Kita lihat Apakah bisa Lebih kreatif Pemain-pemain Prusipura ini Untuk memberikan Atau menerobos Pertahanan PSMS ini Masih David Arroja Edward Di bag dalam Kita lihat Masih mencoba Bermain puzzle Sepertinya Prusipura Di Bua Salosa Ya kembali pengawalan Yang begitu kita Dilakukan Anak-anak Medan Kita bagaimana Hariri begitu cepat Atau Ya disini Ya disinilah Penguasaan Daerah yang sangat baik Dari Hariri Untuk memberikan Luang kepada Gali menangkap bola Tadi Sepertinya bagi PSMS Medan Kita bisa melihat ini Apakah bisa Anak-anak Medan Memanfaatkan Kesempatannya Melalui bola-bola mati Tapi Bisa Anda lihat Dari gerakan pemain-pemain Tidak ada yang menapsu Kedepan Kemudian juga berada di tengah Kemudian juga berada di belakang Untuk menjaga bola Sebuah tendangan Dari luar Kota penalti Sangat spekulasi Dilepaskan oleh Bekiri Ramadhani Salah satu Muka baru Dan juga pasukan muda Di jajaran PSMS Medan Asuhan Iwan Setiawan musim ini Kembali lagi bola bergulir Masih Fabrizio Bastos Kepada Ramadhani Ortisan Salosa Masih Ortisan Salosa Ada Pierre Bio Paulin Berhasil terbut oleh Asri Akbar Sugiyatno kembalikan kepada Asri Akbar Dorong kali ini Masuknya tadi kepada Ramadhan Fandi Kali ini Andrioga Sebuah pelanggaran dari Victor Iqbonevo Terhadap Andrioga Ya satu kepintaran Lakukan Elira Matafadi Dia menarik pemain pertahanan Yang mengawal dirinya Dengan memberikan peluang Kepada Andrioga Untuk mengisi Poistriker ya Disini ya Ganjalan dari Boas Telak sekali Dan mengakibatkan pelanggaran Pertama untuk PSMS Di daerah yang sangat terbahaya Dan kita tahu Ada Zander disini Ya Spesialis tendangan bebas Ya Andri Pitoi Meminta rekan-rekannya Ya Satu lagi Satu lagi Dia minta satu pemain lagi Untuk mendianing Pagar Sangat terbahaya Apabila Andri Pitoi Bergantung kepada Pagar Karena Pagar ini bisa ditembus Dengan tendangan banana Seperti kita tahu Bahwa tendangan melengkung Leonardo Dinelli Kali ini sebuah tendangan Dan penyelamatan Kita lihat Sebuah peluang pertama Dari PSMS Medan Melalui bola mati Ya Dan menembus Pagar Tadi Tendangan melengkung Dilepaskan tadi Oleh Zada Mengarah ke Sebelah kiri Tiang dari Yandri Pitoi Kembali Lama Tafani Pierre Biopolin Sugiyadno Wadi Leonardo Dinelli Cukup baik tadi Umpannya Rahmat Afandi Kembali Sayang sekali Kita lihat tadi Rahmat Afandi Berusaha untuk mengirim bola Ke Tiang Jauh Tapi terlalu dekat Kepada Yandri Pitoi Yan Luis Kabez Kali ini Dapat menghasilkan bola Dengan baik Masih Yan Luis Kabez Davida Rocha Masih Davida Rocha Mau ngasih bola Paolo Rumere Terlepas Langsung sebuah Sedangan balik kali ini Tidak ada Seorang pemain Dari PSFS Medan Sayang sekali Yang kita lihat Bagaimanapun Tidak ada pilihan lain Selain Ramad Afandi Di depan Kita lihat begitu Kata-tanya pengawalan Juga dari BIO Maupun dari Victor Menyulitkan Rahmat Untuk bergerak Jack Comboi kali ini Kepada Pierre Bio Pauline Masih Pierre Bio Pauline Berikan kepada Edward Ibag Dalam Kita lihat Chip bola tadi Buasa-luasa Pierre Bio Pauline Kembali kali ini Mencoba menarik Tapi memang Sangat-sangat disiplin Tidak mau terpancing Untuk maju Atau juga Naik ke atas Para pemain dari PSFS Medan Leonardo Dinelli Masih juga kali ini Zada Sulit dicari rekannya Siapa Gumpan Karena memang Tidak siap ada Pemain yang di depan Andre Yoga kali ini Ada Victor Iqbonevo Mukli Sawang Dapat dipatahkan Kali ini Edward Ibag Dalam David Darocha Masih David Darocha Kali ini menghajar bola Cukup cepat David Darocha Masih David Darocha Berikan cukup baik Kepada Paulo Rumere Masih Paulo Rumere Sayang sekali Berapa kali tadi Tentu-tentu Paulo Rumere Bersiap-siap Melakukan sebuah tendangan Dari luar kota penalti Masih Paulo Rumere Kembali lagi Kepada Ricardo Salampesi Ini dia Paulo Rumere kembali Edward Ibag Dalam David Darocha Masih David Darocha Semua tendangan David Darocha Cukup baik Masih berada di Sebelah kiri Gawang Galis Masih Daryono Memang begitu sulit Pasukan Persipura Untuk menembus Pertahanan dari Medan Yang begitu rapat Kita lihat Akhirnya Keputusan untuk melakukan Tendangan dari jarang jauh Inilah Alternatif terakhir Anak-anak Persipura Tipis sekali Masih bagus Pertandingan nanti Akan berubah sedikit Atau berubah banyak Apabila salah satu tim Ini bisa mencetak gol Kalau belum sampai Bisa gol Maka pertandingan Akan mesti ini Kedua tim Sangat hati-hati Maju ke depan Kedua tim Sangat hati-hati Sekali Untuk Menjaga Daerah pertahanannya Persipura pun Daerah pertahanannya Tidak berani juga Naik ke depan Tetap menggantung Paulin di bawah Kemudian juga Disitu ada Nomor tiga pukul Victor Ibone Tiga orang Di belakang Terus menjaga David Arroja kali ini Edu Ipak dalam Kepada J Komboi Seorang Ian Luis Cabez Juga bermain Agak sedikit ke dalam Pierre Biopolin Ortiz Sanzaloza David Arroja Kembali kali ini Kepada Ortiz Sanzaloza Cukup baik Ortiz Sanzaloza Masih berhasil Dipatahkan oleh Sugiyadno Pierre Biopolin Dorong saja dia Kepada Edward Ipak dalam Masih Edu Ipak dalam Kepada Ricardo Salam Pesci Mencoba kali melakukan Tekanan Mukli Sawang pun Juga membantu Pertahanan Balik kepada Edward Ipak dalam Ini dia David Arroja Victor Ibonevo Dan kita lihat Sejumlah pemain Persipura sudah Meninggalkan posnya Sudah mengepung Setengah lapangan Mereka bermain Di setengah lapangan Dari permainan Pescemes Medan Dan seluruh pemain Pescemes Medan pun Turun ke daerahnya Sendiri untuk Menjaga Gawang mereka Fadli Hariri Kembali Pierre Biopolin Semakin maju dia Langsung saja Menghadap Kepotak penalti Ada Pato Jimenez Edu Ipak dalam Kembali kepada Buah Salosa Masih ada Fabrizio Bastos Asli Akbar Kepada Mukli Sawang Ramadhani kali ini Pato Jimenez Fabrizio Bastos Dorong saja dia Kembali kepada Fadli Hariri Kali ini Asli Akbar Ya ada seorang pemain Bersiap-siap kita lihat Yaitu nomor kostum Delapan Avan Lubis Ya memang kita lihat Bagaimana Permainan di liat tengah Sugiyatno Maupun juga Asli Akbar Yang memang kelihatan Memang lebih Dominan Dalam segi pertahanan Saya melihat Faktor Avan Lubis Pemain yang senior Dan mempunyai kualitas Dalam memberikan Umpan-umpan ke depan Inilah mungkin alternatif Yang diharapkan Oleh Coach Iwan Bisa merubah Cara permainan Dari anak-anak Medan Koprizio Bastos Sekali ini Kembali Bastos Kepada Fadli Hariri Masuknya tadi Kepada Andrioga Berhasil dipotong Piar Bio Paulin Masih Piar Bio Paulin Kepada David Darroca Ricardo Salampeci Kepada Jack Comboy Lihat Bu Tidak ada satupun Pemain PSMS Akan mengambil bola Di daerah Mereka turun dulu Ke daerah sendiri Baru setelah itu Baru diambil Jadi memang sangat susah Buasa Losa kali ini Masih Buasa Losa Peluang tentunya Buasa Losa Masih berhasil Dipatakan oleh Patricio Jimenez Ya sayang sekali Peluang yang baik Yang dimiliki oleh Buas Namun Credit point Masih kita arahkan Kepada Pato Jimenez Yang begitu cepat Menutup gerak dari Buas Ya apabila ini Dia mampu melewati Pato Ya peluang mencetak gol Besar sekali Asri Akbar Ditarik luar Dikat-dikat oleh M. Alvan Lubis Pemain yang memang Sudah sangat-sangat Berpengalaman Gali Sudaryono Musim lalu Beredar di tim Elang PSS Sleman Ricardo Salompeci Masuk ke dalam Kota Penalti Kita lihat Begitu juga Victor Iqbodevo Yang Louis Cabez Sudah lakukan Kali ini Masih dapat Diamankan Tadi oleh Gali Sudaryono Serangan balik Coba dibangun oleh Anak-anak PSS Medan Ya kali ini Rahmat Afandi Berikan umpan daerah Kepada Mukli Sawan Cukup tenang Edu Ifang dalam Ya cepat sekali Tadi kita lihat bagaimana Kembali Rahmat Afandi Mampu mengalihkan Atau merubah Permainan dari Kalan ke kiri Dan inilah Hal-hal inilah yang sering Lakukan anak Medan Yang cukup merepotkan Lini pertahanan dari Persipura Fadli Hariri M.A. Van Lubis Diharapkan memang Memberikan warna baru Untuk mendukung Zada Dalam menggempur Persipura-Jepura Gali Sudaryono Bali Fadli Hariri Sudah keluar lapangan Kita lihat Ricardo Salampeci Bermain di sektor sebelah kiri Ada pergeseran kelihatannya Biasanya menempati Sektor kanan Kemudian dia Bermain di kiri Tapi untuk sementara Kelihatannya Rendra Dia bergerak lagi Kesebelah kanan Tapi memang Belum terlihat Boleh dikatakan Gerakan-gerakan muncul Dari Ortisan Maupun Salampeci Yang kemudian diakhiri Dengan umpan Ke depan gawang Karena kita tahu Mereka bermain dengan 3-5-2 Inilah yang diharapkan Untuk keluar Melakukan penyerangan Memberikan umpan Terlepas dari disiplinnya Pemain-pemain PSMS Menjaga Sehingga tidak ada Lewong Di belakang Bukan sebuah pelanggaran Kali ini Langsung saja David Arroja Kirim bola daerah Kembali kepada Boa Salosa Ada Sugiyato tadi Kembali Dari sektor sebelah kiri Melalui Mukli Sawang Inilah dia Mukli Sawang Umpan ke dalam tengah Kita lihat Leonardo Masih ada Victor Masih ada Victor Iqbonevo Paul Lormere Edward Infak dalam Kita lihat bagaimana Begitu cepatnya pemain dari Medan Mereka langsung kembali Ke daerahnya Ricardo Salampeci Hilaria Partizan Saloza Biar Bia Polin Menunggu di sepertiga lapangan Para pemain dari PSMS Medan Atau Jimenez tadi Biar Bia Polin Edu Ipak dalam David Arroja Masih David Arroja kali ini Kita lihat bola 1-2 Yang coba dimainkan oleh Anak-anak Persepura Jayapura Masih belum menembus Ortizan Salosa kali ini Dari sektor sebelah kanan Masih Ortizan Salosa Sebelah kanan Pertahanan kali ini Sebuah Sundulan coba dilakukan Oleh Paulo Rumere Yang datang dari belakang Ya ini adalah Crossing pertama Yang lakukan oleh Boa Maaf oleh Ortizan Dan kita lihat Apabila dia kerap melakukan ini Sangat merepotkan Membahayakan Ini pertahanan dari Medan Andrioga Hanya menghasilkan tendangan gawang Bagi PSMS Medan Mulai tidak tenang Dan coach Raja Isa Serangan kali ini Dari anak-anak Medan Maksudnya tadi Maksudnya tadi kepada Brahmat Afandi Yang kali ini Fadili Hariri Masih Fadili Hariri Andrioga yang dituju Masih Fadili Hariri kali ini Sundulan mengarah kembali Masih ada Polo Rumere Sedangkan balik melalui David Darrocha Satu menit tambahan waktu Masih David Darrocha Satu menit Dorong saja Sayang sekali kita lihat Ian Luis Cabez yang dituju Masih dapat dikontrol dengan baik Sekali ini oleh Ian Luis Cabez Masih Ian Luis Cabez Berusaha melewati Fabrizio Bastos Dibuang saja bola oleh Fabrizio Bastos Satu kesempatan terakhir Di bagian pertama ini Apakah dari sepak pojok ini Tapi paling tidak dalam pertandingan ini Kedua kesebelasan Atau kedua kesebelasan dari pemain Yang tampil di sini Tidak emosi Bisa menjaga Pertandingan tidak berlangsung keras Dimana bola bisa mengalir Dari kaki-kaki Tapi memang harus diakui Kurang adanya manuver-manuver yang berbahaya Peluang kali ini Gali Sudaryono terbang Dia untuk menyelamatkan gawangnya Dan sepertinya Memang dia sempat bertabrakan Dengan para pemain dari Persipura Jaipura Kalau dibandingkan dengan Jendri Pitoy Memang malam ini Gali lebih kerja keras Itu membuktikan bahwa memang Lebih mendominasi Persipura Di babak pertama ini Rengra Ya ilah dia Gali Sudaryono Mantap menyegong timnas PSSI U23 Baru saja wasit Muklis Ali Fatoni Menemukan puluh ini Yang menandakan babak pertama Bola Senin Super Jarum Indonesia Super League Antara PSPS Medan Menghadapi Persipura Jaipura Bola Senin Super PSPS Medan Menghadapi Persipura Jaipura Dan ilah dia Kick off babak kedua Dari Stadion Gelora Bungkarta Senayan Jakarta Langsung kali ini Andri Yoga Berikan kepada Leonardo Zinali Semua tendangan Dan penyelamatan Dari Yandri Pitoy Ya mudah-mudah saja Tanda-tanda Bahwa babak kedua ini Akan berlangsung seru Rengra Dimana Bahwa 3 kali sentuhan Kemudian PSMS Medan bisa Membuka Sebuah peluang Di awal menit Babak kedua ini Ya satu ciri Aspermainan Yang kita tahu bahwa Inilah kesukaan dari Coach Iwan Setiawan Melakukan passing jauh Long pass Far post yang diarahkan Dan kita lihat bagaimana Satu sentuhan Atau shooting Lakukan Zada sangat baik Shok terapi pertama Di babak kedua ini Leonardo Zinali kali ini Atau juga Zada Berhasil ribut oleh David Darrocha Masih David Darrocha Mengotak-ngatik David Darrocha kali ini Ricardo Salampesi Langgaran terjadi Tackling yang terlambat Sepertinya dilakukan tadi Oleh Ramadhani Kembali lapangan ke dalam Dilakukan Ricardo Salampesi Kepada David Darrocha Yang berbagi peran Sebagai pengatur serangan Dengan Edward Infak dalam Langsung bola mengarah Kita lihat Beluang kali ini Masih berhasil dipatahkan Kembali Ricardo Salampesi Tempoh permainan cukup cepat Di awal-awal Babak kedua ini Eli Aiboy Kita lihat Berada Di tribun Pemain yang memang Akan memperkuat PSMS Medan Di jarum Indonesia Super League Yang belum bisa diturunkan Pada pertandingan ini Rendra Sebuah tendangkan fair play Tadi Dileperagakan oleh Para pemain dari PSMS Medan Dan juga persimpulan Ciepura Victor Iqbonevo Langsung saja Bola daerah Mengarah kepada Buah Salosa Masih Buah Salosa duel Dia dengan Fabrizio Bastos Masih Bastos kali ini Ya berhasil dikuasai Oleh Ortisan Salosa kali ini Masih Ortisan Salosa Masih Ortisan Salosa Umpan ke tengah kali ini Lebih dekat kepada Gali Sudaryono Sedikit berubah Mulai mengandalkan Sektor-sektor Dari sebelah kiri Dan sebelah kanan Persimpulan Ciepura Untuk menggembur PSMS Medan Kita harapkan begitu Rendra Namun Kita juga tidak begitu Melihat bahwa Kedua striker Yang itu Ian Khabes Dan juga Boas Memiliki kekuatan di heading Karena kita tahu disini Penjagaan sangat baik Oleh Pato Apakah memang Harus lebih atraktif lagi Anak-anak Persimpulan Untuk memainkan Bola dari sayap Dengan memberikan umpan mungkin Dengan bola-bola yang Juga mendatar Ramadhani kali ini Kembali kepada Pato Jimenez Kembali Ramadhani Menyisir Sektor sebelah kanan Pertahanan Persimpulan Ciepura Masih Ramadhani Cukup baik Dia meneguk bola Masih Ramadhani Berada di cepatkan Davida Rocha Ya Sebuah dorongan Dari Davida Rocha Berani keluar menyerang Anak-anak Medan Dibandingkan dengan Bapak pertama Kita lihat Dan penyanyi lambat Ya Sedikit dorongan Dari Davida Rocha Membuat Ramadhani Terguling-guling Sedangkan bebas Sekali ini Bagi PSMS Medan Dari sektor sebelah kanan Pertahanan Persimpulan Ciepura Yang akan diambil oleh Leonardo Zada Kita lihat Zada Langsung saja Mengarah ke gawang Masih berhasil Di amankan tadi Dan kali ini Bola dikuasai oleh Mukli Sawang Kepada Fadli Hadiri Andriyoga Salah dia tadi Andriyoga Serangan balik kali ini Melalui Ian Luis Cabez Masih Ian Luis Cabez Masih Ian Kena lihat Mencoba melewati Sugiyatno Inilah dia Ian Luis Cabez kali ini Mencoba ke tengah Paulo Rumere Paulo Rumere Masih belum Sempurna Tendangan jarak jauh Dari Paulo Rumere Sudah mulai Agak sedikit Berbeda memang Serangan Persimpulan Dari babak pertama Sudah striker Sudah menerima bola Di sayap Tapi memang Kurang cepat Lini kedua Untuk mensupport Kedepan Kembali lagi Menuju Fadli Hadiri Dan Lada M Avan Lubis Kepada Fabrizio Bastos Sugiyatno Kembalikan lagi Kepada Fabrizio Bastos Pato Jimenez Langsung saja Pato Jimenez Terlalu tajam Berhasil Dikuasai oleh Yandri Pitoy Victor Iqbonevo Kembali lagi Victor Iqbonevo Langgaran Terhadap Ian Luis Cabez Riccardo Salampeci Davida Rocha Patahkan Kali ini Melalui M Alvan Lubis Pierre Biopolin Pun juga langsung saja Memotong bola Kembali kali ini Pierre Biopolin Langsung mengarah Kepada Davida Rocha Baik tadi Fadli Hadiri Memotong bola Kembali kepada M Alvan Lubis Masih M Alvan Lubis Dorong saja kali ini Kepada seorang Ramadhani di sektor Sebelah kiri Masih Ramadhani Langsung ke dalam kotak Penalti Kita lihat Bola menuju kepada Rahmat Afandi Terlalu kencang Kita lihat bola Yang mengarah kepada Rahmat Afandi Yang mencetak satu gol Sejauh ini bagi PSMS Medan Ya permainan Bola-bola pendek Dari anak Medan Memang selalu diakhiri Dengan long pass Ke daerah Pertahanan dari Persipura Yang sejauh ini Memang sedikit efektif Dan lebih diharapkan juga Pemain dari Persipura Trio center back Lebih berhati-hati Dengan upan-upan Long pass Dari anak Medan Kembali lagi kali ini Bola yang mengarah pada Ortizan Sudah meninggalkan Lapangan permainan Benz dari Persipura, Jayapura Masih ada Sebenarnya nama Gerard Pangkali Kita lihat Dan juga Heru Nerli Begitu juga Dengan tadi Ada seorang nama Kormilu Neskiamu Atau Kaimu Fabrizio Bastos Kali ini Kepada Ramadhani Masih Ramadhani Mau hasil bola Kali ini kepada Alvan Luis Dorong saja dia Kepada Ramad Afandi Langsung berikan Umpan daerah Andrioga berusaha Terlalu deras kembali Lebih agresif Permainan dari PSMS Medan Di babak kedua Hampir sama-sama Taktik yang diterapkan Bahwa di babak kedua ini PSMS Medan mencoba Untuk menyerang Melalui wilayah Pinggir lapangan Jekom Boy Victor Ebonevo Kembalikan kepada PRB Opaulin Ya Berhasil diambil kali ini Oleh M Avan Lubis Fadli Hadiri kali ini Leonardo Zada Daneli Lihat Bum Dari pinggir lagi Bum Cukup baik Kali Fadli Hadiri Kedalam kotak penalti Lebih dekat Dan juga Langsung saja dipotong Oleh Yendri Pitoy Sedikit lebih terbuka memang Pertahanan dari PSMS Medan Sugianton tadi yang dituju Maksudnya Berhasil direbut oleh Edward Ipagdalam Kepada Paulo Rumeri Masih Paulo Rumeri Kembali lagi kepada Edward Ipagdalam Iladio Victor Ebonevo David Arrocha Kepada PRB Opaulin Langsung saja Kumpan mengarah pada Ricardo Salampesi Edward Ipagdalam Jay Comboy Kepada Ian Luis Cabez Berdua dia dengan Segiadno Afan Lubis Rahmat Afandi kali ini Masih Rahmat Afandi Kepada Leonardo Zada Daneli Kita lihat masih Leonardo Zada Kali ini masih Zada Yang menghasilkan bola Cukup baik ini Kepada Rahmat Afandi Saya sekali kita lihat Rahmat Afandi Sayang kurang keras Bola dari Zada Untuk Rahmat Afandi Tadi Bung Redra Sehingga masih menyangkut Di kaki pemain belakang Persipura Satu hal yang kita lihat Bagaimana Pemain-pemain dari Medan Tidak seperti tim Yang baru dibentuk Kita lihat mereka Bermain begitu lepas Dan mereka berani Meladeni permainan Dari Persipura Saya pikir Kita tidak mengharapkan Bahwa adanya indikasi Untuk menganggap remeh Dari anak Persipura Karena kita lihat Memang Persipura Justru sepertinya Kita lihat sekarang ini Sedikit under pressure Dari anak Medan Lalia Sugiyatno Yang mendapatkan Tandem baru Apa menubis Di babak Pertama tadi Ya 10 menit Di babak kedua ini Saya sudah mencatat Paling tidak 4 serangan Pemain-pemain PSMS Ke pertahanan Persipura Sangat berbeda Dengan di babak pertama tadi Di mereka Dimana mereka hanya Sekali-sekali Dan serangan yang dibangun Dari pemain PSMS Juga terlihat dengan Sekema yang baik sekali Terutama Dilakoni oleh Pemain nomor Panggung delapan Avan Lubis Ya tentunya bermain Sebagai tuan rumah Mereka juga mengharapkan Poin penuh Dari pertandingan ini Dan memang peluang mereka Atau Yang harus mereka lakukan Memang harus Berani keluar menyerang Untuk merealisasikan Poin yang mereka harapkan Paul Lodumere Edward Lumpak dalam Kepada Jay Komboi Ricardo Salampeci Tadi Terlalu deras Kita masih belum bisa melihat Penampilan atraktif Dari Ricardo Salampeci Memberikan umpan-umpan silang Kedalam kotak penali Boa Salosa tentunya Sebuah blunder tadi Badi sepertahanan PSMS Medan 100% mutlak Kesalahan Jimenez Apabila terjadi goal Tadi Bung Rendra Karena Terlalu berani Memberikan passing Sejajar Dengan Pemain Persipura yang ada Boa Salosa Untuk saja Boa Salosa Tidak siap menerima umpan Tadi Walau Lubir Jay Komboi Kepada Victor Iqbonevo Edward Iqbonevo Edward Iqbonevo Bila dia Paulo Rumere Kembali Lebar dia Kepada Ricardo Salampeci Masih Ricardo Salampeci Kali ini Cukup baik dia Dalam mengontrol bola Kali ini Kepada Jay Komboi Paulo Rumere Berhasil Rebut kali ini Rahmat Avandi Kepada Leonardo Zinelli Ya Satu-dua sentuhan Kita lihat Diperagakan Kali ini Mutli Sawang Cukup kosong Berada Selatan sebelah kiri Ada Victor Iqbonevo Tadi Atau juga Jay Komboi Kali ini Victor Iqbonevo Lebar dia Kepada Ortizan Salosa Masih Ortizan Salosa Yang mau asih bola Bagi Persipura Jayapura Dipotong tadi Oleh Fadli Hariri Ilang dia David Darrocha Masih David Darrocha Gelendang asal berhasil Masih David Darrocha Mendelai bola Kita lihat David Darrocha Direbut kali ini Oleh M. Alvan Lubis Leonardo Zada Deneli Masih Leonardo Zada Cukup baik kali ini Leonardo Umpan kita lihat Kepada Mukli Sawang Beradu sprint dia Sayang sekali Kita lihat Beradu lari Dengan Ricardo Salam PSU Mukli Sawang Iya PSMS sudah mengajak Persipura Untuk meningkatkan tempo Tapi Pemain-pemain Persipura Keliatannya masih Tetap bermain lambat Bung Rada Seharusnya Akan Lebih nikmat lagi Kita menyaksikan pertanyaan ini Kalau pemain Persipura pun Meladeni Permainan cepat Dari pemain-pemain PSMS ini Kita lihat Jarang sekali Pemain-pemain Persipura Yang melakukan sprint Mengejar bola Karena memang Tidak ada Umpan-umpanan terobosan Umpanannya dari kaki Ke kaki Sugiyato kali ini Masih Sugiyato Yang mengasih bola Kepada Leonardo Di Nelly Pak Adli Hariri kali ini Belakang dia Kepada Fabrizio Bastos Back pass kepada Gali Sudaryono Iladiyah Kapten keselusahan Pato Jimenez Masih Pato Jimenez Ramadhani Kepada Emma Farlovis Pak Adli Hariri Kita lihat bagaimana PSMS Medan Lebih luas Memainkan bola Dari kaki ke kaki Memindahkan dari Sektor kanan Dan sektor kiri Kali ini Sugiyato Saya sekali Sugiyato tadi Langsung saya kembali Kepada Padli Atau Leonardo Zirdeneli Langsung ke dalam Potok penalti Victor Iqbonevo Halo bola tadi Ricardo Salampesi Jekomboi kali ini Di Persibura Jekomboi Masih Jekomboi Halo Polo Rumiri Kita lihat Kembali kepada Yandri Pitoy Pierre Bio Paulin Edu Ipabdalam Kembali Victor Iqbonevo Langsung saja dia Mengarah kepada Boas Salosa Ramadhani Pato Jimenez Berani kali ini Pato Jimenez Membantu penyerangan Kepada Fadli Hariri Agak sedikit terbalik Sepertinya kali ini Malam SMS Medan Yang lebih memasih Jalan pertanian Mereka harus melakukan serangan Biarpun bagaimana Mereka adalah tuan rumah Dan harus bisa memetik Kemenangan Kalau berasih limbang Tentu saja Menguntungkan Bagi Persibura Rendra Ramadhani Ramadhani kali ini Kembali lagi kali ini Fadli Hariri Masih Fadli Hariri Umpan kepada Andrioga Masih Andrioga Kemparan ke dalam kali ini Untuk PSMS Medan Ya Ball position Lakukan anak Medan Sangat baik Dan kita lihat bagaimana Mereka Bermain Sangat percaya diri Dan mereka Mengundang Atau memancing Anak Anak Persibura Untuk keluar Ya Jera pangkali Masuk mengandikan David Dar Rocha Strategi apa kira-kira Yang berada Atau juga ingin Diterapkan oleh Coach Raja Isa Paling tidak Raja Isa Untuk menarik Satu general Di lapangan tengah Karena Rocha dengan Rifak dalam Sampir sama Tipe permainannya Maka dimasukkan Salah satu gelandang Yang mempunyai Kecepatan Sehingga Serangan-serangan Dari Persibura Akan lebih mengalir Tidak tertahan Andre Oga Kali ini kepada Leonardo Danelli Kali ini Masih berhasil Diamankan tadi Kali ini datang Ramadhani Sebuah tendangan Dari luar kotak penalti Masih berada Di atas gawang Dari Jendri Pitoy Tapi memang Lebih agresif Lebih Variatif Itulah dia Gemburan-gemburan Dan juga permainan Anak-anak medan Di malam hari ini Ya Satu kontribusi Yang kita lihat Di babak kedua Memang tidak begitu baik Yang ditunjukkan oleh David Daroka Dan kita lihat Dengan masuknya Jelat Pangkali Diharapkan Satu general lapangan lah Yang berperan Di lini Tengah dari Persibura Dan inilah harapan Dari Raja Isa Untuk merubah Skema permainan Dari tim Persibura Leonardo Zadadini Langsung selesai Dia berikan bola Kepada Alphard Lubis Kembali umpan Ketilang kotak penalti Maksudnya tadi Fabrizio Bastos Pato Jimenez Masih terlalu lemah Tendangannya Sebuah tendangan Yang memang Tidak menggunakan Kaki kekuatannya Yaitu kaki kiri Sugiyatno tadi Kita lihat Keluasan anak-anak medan Memainkan bola Dari kaki ke kaki Bali meninggalkan Lapangan permainan Lembaran ke dalam kali ini Untuk PSMS Medan Leonardo Deneli Masih Leonardo Deneli Afan Lubis Melebar dia Kepada Ramadhani Masih Ramadhani Kali ini Kepada Sugiyatno Masih Sugiyatno Cepat Sugiyatno Kali ini Wow Sepertinya ada Miskomunikasi Antara Yandir Pitoy Dan dengan Victor Ikbonepo Dan Neli Kembalikan kepada Afan Lubis Tampil cukup baik Afan Lubis Menjadi distributor Untuk bola-bola Sebuah tendangan Kali ini Kita lihat Dari Rahmat Afandi Masih berada Di atas gawang Dari Yandir Pitoy Ya dengan masuknya Afan Lubis Kita melihat bahwa Lini tengah yang digalang Lubis dan Sada Bermain sangat efektif Sangat baik Kontribusi ke Dua pemain ini Dan kita melihat juga Dengan Masuknya Dua pemain ini Maka sodoran Bola ke Rahmat Afandi Juga lebih atraktif Lebih bervariasi Ya saya hitung Tadi dua menit Kira-kira pemain PSMS menguasai bola Mereka bisa Bermain dari Kekaki Buasalosa kali ini Buasalosa kali ini Ya Louis KB Sebuah tendangan Kembali penyelamatan Dari Galis Dariono Ini merupakan Safe yang ketiga Dari Galis Dariono Dari gemburan Anak-anak persepura Jepura Ya dua pilihan Sebenarnya tadi kita lihat Bagaimana sebenarnya Ya syutingan yang dipilih Kita lihat sebenarnya Boas Sudah lari Podoran Terupas kepada Boas Kita lihat Boas begitu kecewa Bila diberikan bola Padahal dia sudah Melari Sudah berlari Mengarah ke gawang Dan peluang Sangat baik Apabila Boas diberikan Kesempatan tadi Untuk disodorkan bola Biladio Boas Salosa Masih terus menunggu Waktu untuk bisa Mencitlakan gol Bagi penyelamatan Jepura Kapten kesebelasan Edward Ipabdalam Yang melakukan Semap pojo kali ini Bagi penyelamatan Jepura Sudah lakukan kali ini Kembali bola Dihalau saja tadi Atau juga disabu oleh Mukli Sawang Meninggalkan Lapangan permainan Menghasilkan Lepangan ke dalam Bagi Persibura Jepura Ortizan Salosa Kali ini Yandri Pitoy Kembali lagi Mukli Sawang Meninggalkan ini Meninggalkan ini Permainan Permainan di babak kedua ini Meninggalkan yang kita tahu Sampai Sampai Perlu Perlu Striker-striker yang Cepat untuk menyebut Umpa-umpa dari Afan Lubis khususnya Dan juga seorang bomber Yang memang Bertipikal fighter Seperti Andika Yudistira Inland ya Ortizan Salosa Bersiap-siap dia Sudah lakukan Ortizan Salosa GOOOL 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 Ortizan Salosa Akhirnya berhasil Memecahkan kebuntuan Yang terjadi Di Stadion Gelona Bungkarto Senayan Jakarta Lewat sebuah Tendangan bebas Yang sangat-sangat akurat Yang merubah Kedudukan menjadi 0-1 Untuk Persimpunan Jepura Atas PSMS Medan Dalam Jarum Indonesia Super League Bola Senin Super Di malam hari ini Ya Satu tendangan yang Sangat-sangat Luar biasa Kita lihat bagaimana Ortizan Sedikit sekali Peluang yang dimiliki Ya Akurasi tendangan Yang sangat-sangat berkelas Kita lihat Sebenarnya Under pressure Dialami oleh Persimpunan Namun Mereka mampu mencuri gol Dari sepakan Tendangan bebas ini Ya Kita lihat sekali Sungguh ironis Penampilan Gali Dari tadi Begitu memukau Tapi Di gol ini Dia melakukan gerakan Langsung gerakan Tidak dulu melangkah Satu dua Baru terbang Tapi dari tempat Sudah terbang Sehingga memang Terbangnya tidak bisa ke atas Sayang sekali Ironis sekali Padahal dari Babak pertama tadi Sampai sebelum Terjadinya gol Gali merupakan Penampilan yang terbaik Ya Paulo Rumeri Digantikan oleh Koronis KMU Kita akan bisa melihat Mungkin di sisa Babak kedua ini Akan terjadi Permainan yang lebih terbuka Seperti memang Apa yang dikatakan oleh Bung Deddy tadi Setelah gol tercipta Memang sepertinya Akan terjadi Perubahan Gaya permainan Dari kedua tim Bagaimanapun juga Pemainan harus lebih berani Lagi keluar Untuk mencuri gol Paling tidak menghindari Kekalahan dari Persipura Ortiz Sanzalosa Sang gol skor Tindakan fair play Salah satu pemain dari Medan Memang mengalami Kekalatannya keram Andrioga Mendapatkan bantuan dari Viktor Iqbun Evo Memang kerja yang sudah maksimal Yang ditunjukkan oleh Andrioga Dari pertama tadi Mengakibatkannya harus Mengalami Keram Kelihatan Cukup rajin Memang Andrioga ini Bermain ke depan Kemudian juga Mesti ikut Menggalang pertahanan Ditandu keluar lapangan Oleh tim Edis Andrioga Paling tidak Rendra Dengan gol yang diciptakan oleh Cornelius Maaf Dengan Dertisa Sanzalosa Maka mungkin Inilah Kalimat yang pantas Yaitu Welcome back to Papua Untuk Ortiz Sanzalosa Saya melihat memang Kerja dari Ortiz Sanzalosa Atau juga dia membantu adeknya Adeknya yang tadi diharapkan Untuk mencetakkan gol Tapi Sudah berlangsung Sekitar hampir 67 menit Tadi tidak kunjung juga Buatang gol Mencetak gol Makasih Kak Alam Sebuah pancingan Untuk Buah Salosa Jekomboi kita lihat Buah Salosa Pato Jimenez Kita lihat Keluar Kali ini Wow Apakah Tarsu Kuning Akan diberikan kepada Buah Salosa Iya Buah Salosa terpancing Untuk melakukan Tindakan yang tidak perlu Sebenarnya Buah Salosa Kita lihat tadi Melakukan Sebuah body charge Yang cukup keras Kepada Pato Jimenez Kartu Kuning Kartu Kuning yang kedua Yang dikeluarkan oleh Wasid Muklis Alifatoni Ya memang tadi Kita lihat bagaimana Ganjalan yang sangat keras Lakukan oleh Boas Yang sedikit terpancing Emosinya ya Karena sebelumnya Boas Selalu diintercept Oleh Jimenez Kali ini Dan maju ke depan Dan dimiliki juga oleh Edu Kita lihat Perubahan skema Kita lihat bagaimana Sekarang INKPS bermain Di sektor kanan Sayap Dengan memberikan tempatnya Kepada Korelu Skyimu Bermain dengan Boas di depan Juara 8 kali Belakang dia Kepada Victor Iqbonevo Bisa dikejar tadi Oleh Andika Yudistira Inilah dia Andika Yudistira Kita darah muda Tampil begitu ngotot Padli hadiri kali ini Masih Fadli hadiri Andika Masih Andika Yudistira Kepada M.A.V.A.Lubis Kepada Sugiyatno Pelanggaran terjadi Terhadap Sugiyatno Dari Gerald Pangkali Ya Saya tidak akan support Kita lihat bagaimana Setelah pelanggaran Gerald Pangkali Meminta maaf Kepada Sugiyatno Yang sudah dilanggar Rahmat Afani Mendapatkan tandem Andika Yudistira Di sisa babak kedua ini Pelanggaran Fathom Jimenez Terhadap Ricardo Salampesi Kembali Renra Tindangan sportif Satu hal yang cukup baik Memang terjadi Sejauh ini Walaupun pertandingan Boleh dibilang cukup keras Tapi memang Kedua tim masih Bisa mengontrol emosi Dan masih bisa Melanjutkan pertandingan Dengan sangat-sangat tenang Itu juga terlihat Dari jumlah kartu kuning Yang memang Hanya dua yang terkeluar Dari wasit muklis Alifatoni Ya disini Tidak terlepas juga Dari bagaimana Kedewasan setiap pemain Yang bermain Bahwa memang mereka Lebih menjunjung Sportivitas yang ditunjukkan Kembali kali ini Melalui Ian Luis Cabez Yang kembali bermain Di sektor lapangan tengah Leonardo Dinelli Kepada Andika Yudistira Masih Andika Yudistira Kita lihat Ditutup dia oleh Jay Comboy Kembali Andika Yudistira Kepada Rahmat Afandi Alphard Lubis Sugiyatno kali ini Dorong saja dia Kepada Fadli Hadiri Masih Fadli Hadiri Kali ini Mau AC bola Bersabar dia Kembalikan kepada Sugiyatno Langsung saja Kedalam kotak penalti Demi dekat kepada Yendri Pitoy Ricardo Salampeci kali ini Masih Ricardo Salampeci Fabrizio Bastos Selopojo kali ini Bagi Persipura Jepura Ya clearers yang menguntungkan Kemudian Persipura Kita lihat sebenarnya Tidak begitu berbahaya Dan kembali ini Pergantian pemain Yang dilakukan Ya akhirnya Ternyata apa? Bosa Allah Saat ditarik keluar Dikantikan oleh Heru Nerli Ya sudah sepantasnya Raja Issa Melakukan pegantian ini Karena Mereka sudah menang Satu kosong Dan kemudian tentu Lebih bagus Menarik pemain Salah satu pemain Dan berganti dengan Pemain lapangan tengah Yang juga mampu bertahan Tapi juga Mampu juga hebat Dalam menyerang Bila dia Heru Nerli Pemain yang juga Sudah mulai mendapatkan Tempat Untuk dipanggil Dalam seleksi tim nasional Sebuah sundulan kali ini Tipis saja Di samping kanan Dari Gawagali Sidaryono Ya heading yang bagus Oleh Victor Iqbunevo tadi Umpan Ketiang jauh Keram sepertinya Fadli Hariri Tadi sedikit ada Benturan Rendra Antara Hariri dan juga Victor Iqbunevo Disinilah kejadian Oh iya Benar kita lihat Ya disinilah benturan terjadi Mungkin juga salah jatuh Pendaratan yang tidak sempurna Dari seorang Fadli Hadiri Paling tidak dari peluang tadi Paling tidak dari peluang tadi kita lihat Bahwa pemain-pemain Mendan Agak berkurang kedisiplinannya Menjaga-menjaga lawan Tadi hanya satu Pemain di depan Seluruhnya menjaga ke bawah Sementara Satu pemain tidak jaga Sehingga hampir saja tadi Persipuran menambah gol Keliatannya dari faktor stamina Ya Mungkin sudah mulai sedikit mengendor Cornelius Kaimu kali ini Masih Cornelius Kaimu Ya mendelay permainan Tadi bagaimana Anak Persipura Sudah liding dengan satu gol Mereka tidak begitu berambisi Karena kita lihat juga Pemain medan tadi Cukup banyak di lini pertahanan Ramad Afandi Dari belakang pelanggaran Terhadap Ian Luis Cabez Kembali rendram Dari pertandingan Masih cukup waktu Tentunya bagi PSMS Medan Iya Masih Sekitar 14 menit Dan ini masih panjang pertandingan Apabila pemain-pemain Persipura Juga terlalu santai Bisa berbahaya Wow Andi kayu di setirah Kita lihat Sayang sekali tadi Dia maksudnya Berikan bola kepada Ramad Afandi Victor Iponevo Kepada Edward Ipok Dalam Heru Nerli tadi Inilah dia Bola langsung saja Kita lihat bagaimana Jelon Rahmat Afandi Leonardo Dinelli Kembali kepada Pato Jimenez Masih Pato Jimenez Sugiyatno Dorong saja dia kepada Ramadhani Masih Ramadhani Berusaha melewati Ian Luis Cabez Kembalikan kepada Sugiyatno Maksudnya tadi kepada Leonardo Dinelli Ada Gerald Pangkali Kepada Cornelius Caimu Kembalikan kali kepada Edward Ipok Dalam Ian Luis Cabez Masih Ian Luis Cabez Gerald Pangkali Memainkan bola di daerah sendiri Ya sebenarnya juga ini ada indikasi Bahwa mereka menarik Untuk pemain medan Keluar untuk berusaha merebut bola Dan mereka disitulah kesempat mereka Untuk mencuri peluang Melakukan serangan ya Sama-sama Pasang perangkap ini Bersikura pasang perangkap Dan medan pun pasang perangkap Salah satu strategi Tapi mau tidak mau Memang harus keluar Pemain PSMS Karena Kalau tidak Mereka tidak akan Menempat kesempatan Untuk membalas gol Ya Kelihatan satu persatu Baru mulai keluar Langsung saja kali ini Dari pas menuju kepada Cornelius Caimu Masih ada Fabrizio Bastos Dan kali ini Pato Jimenez Ilaria Ramadhani Masih Ramadhani Masih Ramadhani Pindahkan bola lagi Kepada Fabrizio Bastos Inilah dia M.A.Van Lovis Kebelakang dia Kepada Pato Jimenez Kebelakang juga Kepada Gali Sidaryono Masih Gali Sidaryono Kita lihat Bermain dia Dengan Pato Jimenez Berhasil direbut kali ini Kita lihat Heru Nerli Semua tendangan Dari Heru Nerli Masih berada di atas Gawang dari Gali Sidaryono Coach Raja Isa Yang Lovis Cabez tadi Coba menahan bola Kembali kepada Ramadhani Ini dia Sugiyatno Dorong saja dia Kepada Fadli Hariri Masih Fadli Hariri Yang membawa bola Kembalikan sektor tengah Kepada Sugiyatno Fabrizio Bastos Andrioga Masih Andrioga Kembali Dari sektor sebelah kiri Ramadhani M.Avan Lubis Dalam kotak penalti Maksudnya kepada Rahmat Afandi Ini dia Rahmat Afandi Kita lihat tadi Rahmat Afandi Kita dalam kotak penalti Kembali Ada Ian Luis Cabez Gerald Pangkali Edward Ifak Dalam Tidak ada pressure Bagi pemain-pemain Puskura Ketika menguasai bola Tentu saja Sangat enak Bermain bola Seperti ini Dimana Pemain belakang mereka Begitu mendapat bola Tidak diganggu Sama sekali Memang kelihatannya Faktor stamina Sudah mulai terkuras Membuat Setiap pemain Andika Yudistira Masih Andika Yudistira Setiap tadi dia melakukan 1-2 Terus ada Pierre Dio Paulin Fabrizio Bastos tadi Avan Lubis Cukup impresif Avan Lubis tadi Dorong saja kali ini Berikan dia kepada Fadli Hadiri Kembali lagi kepada M Avan Lubis Andrioga yang menguasai bola Kali ini bagi Sms Medan Andrioga mendatar Masih belum keras Dan masih bisa Diamankan dengan baik Oleh Yendri Pitoy Ya lemah sekali Yang tadi tendangan Dari Andrioga Begitu gampang dikuasai Praktis Yendri Pitoy Belum kekerjaan keras Tidak satupun Tendangan dari Pemain-pemain PSMS Yang membuat Yendri Pitoy Jatuh bangun Bastos masih memenangkan Duel atas Cornelis Caimu Cukup baik Baik sekali Baik sekali Cara mengatasi Pertahanan Yang diperlihatkan Oleh Botas tadi Lebar dia kali ini Kepada Fadli Hadiri Dan kali ini M Avan Lubis Dorong saja kembali Avan Lubis kembali Tadi dia Kerjasama dengan Andrika Yudistira Masih Andrika Yudistira Kita lihat kali ini Meliak liuk dia Kembalikan Kepada Avan Lubis Yang umpan kali ini Wow Sugiyadno Riccardo Salampeci Kita lihat Harus menerima perawatan Ya benturan tadi Dengan Sugiyadno Sedikit mengalami gangguan Terhadap Riccardo Salampeci Terima kasih telah menerima perawatan Kita mau segi ato Kita mau segi ato Kita mau segi ato Kita mau segi ato Ramadhani Pato Jimenez Avan Lubis Avan Lubis kali ini Sangat mirip sekali Penampilan atau cara bermain Avan Lubis Dengan Ansari Lubis Seorang jenderal Lapangan tengah Iya Umpan-umpannya cukup akurat Dan skill ballnya juga cukup bagus sekali Tidak pernah bola lepas dari kakinya Dari bola-bola mati inilah dia Tentunya kesempatan bagi PSMS Medan Untuk bisa menyamakan kedudukan Zada akan bersiap-siap melakukan sebuah tendangan bebas Keras Zada Mendatar Masih melebar Di samping kanan gawang dari Yandri Pitoy Ya akurasi tendangan dan kekerasan Bola tadi sudah sedikit berkurang Karena faktor memang stamina yang kita lihat Sudah semakin menurun Tenaga memang berkurang Tapi nafsu untuk menyerang Tetap ada Dan kita harapkan Itu akan terus terlihat Sehingga pertandingan Tetap enak untuk ditonton Iya Kurang dari 6 menit Sisa waktu Dan ini merupakan waktu-waktu krusial 5 menit terakhir Dalam sebuah pertandingan sebab bola Akankah bisa dimanfaatkan oleh PSMS Medan Dan penyamakan kedudukan Atau malah Persipunan Jepura menambah keunggulannya Fabrizio Bastos kali ini Alvan Lubis Leonardo Dinelli tadi Halau saja bola Sapu bersih Tanpa kompromi sepertinya Mengamankan daerahnya Menetralisir daerahnya Dari sana anak-anak Medan Yang memang sudah Memasuki menit-menit akhir Lepakan ke dalam Gak pasti Dalam menit begini Persipunan tentu akan Makin menurunkan tempo Untuk mengajak istilah Dalam sebab bola nya Mengajak PSMS tidur Mengamankan kemenangan Mengamankan kemenangan Ardian Shah Menjadi pemain ketiga Yang masuk Untuk menggantikan Starting line up Dari Pemain-pemain PSMS Medan Menggantikan Sugiyadno tadi Kembali sebuah pelanggaran Jadak yang ideal Tentunya ini untuk Zada Betul sekali Sangat merugikan Apabila Bio melakukan Pelanggaran ini Dan mengakibatkan goal Untuk PSMS Medan Tapi sekali lagi Dibutuhkan tenaga Ya Bukan hanya nafsu Yang masih prima Untuk melakukan Tendangan bebas Seperti biasanya Di ujung-ujung pertandingan Tenaga sudah berkurang Rendra Bukan saja akurasi Tapi juga power Dari bola yang ditendang Kurang keras Tapi kita nantikan saja Kelihat Ternyata Patoh Jimenez Jimenez juga Bernapsu untuk Mengambil bola Akankah ini Menjadi sebuah peluang Bagi PSMS Medan Untuk bisa menyamakan Kedudukan Kita lihat Bersiap-siap Patricio Jimenez Dan juga Leonardo Leonardo Dinelli Berada di atas gawang Dari Yenri Pitoy Tendangan dari Zada Leonardo Dinelli Kita lihat reaksi Dan juga Wajah dari Iwan Setiawane Sepertinya Kurang begitu Bahagia dengan Tendangan yang masih Berada di atas gawang Yenri Pitoy Galis Daryono Menguasai bola kali ini Berikan kepada Fabricio Bastos Masih Fabricio Bastos Sekali ini Alphan Lubis Panggaran terjadi Terhadap Alphan Lubis Dari Gerald Pangkali Musim lalu Memperkuat Persija Jakarta Gerald Pangkali Dari Alphan Lubis Dan juga musim lalu Memperkuat Persikabu Kabupaten Bogor Edward Ibak dalam Gerald Pangkali Masuknya tadi Kepada Cornelius Kaimu Ramadhani kali ini Galis Daryono Kembalikan lagi Kepada Ramadhani Masih Ramadhani Rubah arah dia Ada Pierre Bio Paulin Yang datang membantu Kali ini Herunerli Masih Herunerli Semua tendangan Masih berada Di atas gawang Dari Galis Daryono Terlalu terburu-buru Saya kira Ramadhani Masih bisa Ditekan bermain One pass 1-2 Dengan rekan-rekannya Tapi Terlalu terburu-buru Untuk berlepaskan tembakan Dua kali Tendangan dari Herunerli Nah dia Buah Salosa Masih belum bisa Memberikan sebuah gol Bagi Persibura Jepura Yan Luis Cabez Belum meninggalkan Lapangan permainan Kita lihat Pato Jimenez Kurang dari 60 detik Waktu normal Tersisa kali ini Tidak ada kata lain Bagi PSMS Medan Kecori all out Menyerang Bisa meraih Satu poin Di kandang ini Ortisan Salosa Leonardo Dinelli Kembali lemparan Kedalam Bagi PSMS Medan Leonardo Dinelli Rahmat Afandi Yang menjemput bola Yandri Pitoi Tiga menit Cukup panjang Tambahan waktu Masih ada kesempatan Tambahan waktu Tiga menit Kembali lagi Kali ini Pato Jimenez Kepada Ramadhani Pelanggaran dari Ricardo Salampesi Fabrizio Bastos Kali ini Bagi PSMS Medan M.A.Farlubis Masih M.A.Farlubis Hasil direbut kali ini Melalui Heru Nerli Kembali Masih Heru Nerli Kali muasai bola Untuk Persibura Jepura Heru Nerli Sebuah tendangan Dari luar Kota penalti Dari Kapten Eduard Ipak Sebuah pilihan Yang tepat Bagi tim unggul Renrah Ketimbang diumpan Kemudian Nyangkut di kaki Dan celakan-celakan balik Mendingan Langsung ditendang Ke gawang lawan Walaupun keluar Waktu sedikit habis Spekulasi Sambil membuang-buang Waktu tentunya Ya kembali Pelanggaran terjadi Ilaria Cornelius Kaimu Dan Leonardo Zadadinelli Pato Jimenez Pelanggaran tadi Bola masih untuk PSMS Medan Kali ini Meminta rekan-rekan Untuk maju ke depan Pato Jimenez Hanya ada Andika Yustira Tadi Ricardo Salampeci Masih berada Bola di pinggir Masih dapat oleh Ilar Luis Cabez Kita lihat serangan Yang sebegitu cepat Kali ini Kita lihat dari Ilar Luis Cabez Masih Ilar Luis Cabez Dalam kotak penalti Sayang sekali Sebuah tendangan Dari Jera Pakali Tidak akurat Kurang dari 40 detik Sisa waktu Pierre Bio Paulin Fadli hadiri kali ini Ya bom terakhir Kita tunggu Dari PSMS Andika Yudisira Tadi Ramadhani Akankah ini menjadi Sebuah serangan terakhir Bagi anak-anak Medan Ya kita lihat Ardiansyah Masih Ardiansyah Kita lihat Dua kali Andika Yudisira Ramadhani Renato Dinelli Masih membentur Jera Bangkali Peluang terakhir Sepertinya Tadi PSMS Medan Kembali kali ini Boleh mengadakan Dalam kontak penalti Masih dikejar Ya bukan Semua pelanggaran Ardiansyah Memang ke dalam Bagi PSMS Medan Ramadhani Leonardo Dinelli Kali ini Berikan kembali Kepada Ramadhani Ardiansyah Kedalam kontak penalti Masih ada Pierre Bio Paulin Dan akhirnya Wasit Muklis Alifatoni Meniupkan peluidnya Menandakan Akhir dari pertandingan PSMS Medan Mengadih Persibura Jayapura Dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League Inilah dia reaksi Dari Ortizan Salosa Yang mencek tak Gol Satu-satunya Bagi kemenangan Persibura Jayapura Setelah comeback Ke Persibura Jayapura Sebelum memperkuat Arema Malang Valahной Harwich Alifat Hispiren Staff N hoş Sati